Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut perolehan sementara kedua tim di episode sebelumnya. Tim C-Boss memimpin dengan mendapatkan satu ikan target, sedangkan tim C-Catcher masih belum beruntung. Di spot yang berikutnya, ikan masih makin banyak. Masih dengan teknik jigging, Kyle milik Bagus kembali mendapat sambaran. Perlawanan ikan yang sangat kuat membuat Bagus kesulitan untuk menarik lidernya. Di sisi berlawanan, tim C-Catcher melalui Kyle milik Erwin strike. Perlawanan ikan Edwin tidak begitu kuat. Dengan santai, Edwin bisa mengimbangi perlawanan ikannya. Berbeda dengan Edwin, perlawanan ikan Bagus masih belum saja melunak. Ikan nampak! Setelah pertarungan lumayan lama, akhirnya ikan milik Bagus muncul terlebih dahulu. Tapi sayang, bukan ikan target yang dia dapat. Ikannya kue lilin lagi! Masing-masing atuk! Akhirnya, akhirnya kue lilin juga ingin dapat ini. Keren ini malah. This time, big fish! Tak lama, ikan milik Edwin pun muncul ke permukaan. Dan ternyata sama dengan tim C-Boss. Tim C-Catcher gagal mendapatkan ikan target. Nah, ini ikan yang kedua. Ikan yang sama dengan yang tadi. Tidak berhenti sampai di sana, ternyata keberuntungan masih berpihak pada tim C-Boss. Umpan salah satu tim kembali menggoda ikan untuk memakannya. Ternyata lagi-lagi kail Julius yang mendapatkan sambaran ikan. Ketika Julius sedang berjuang dengan lidernya, tim C-Catcher melalui salah satu ABK-nya mendapatkan strike. Kali ini, seekor ikan kue lilin berukuran sedang berhasil naik ke atas kapal tim C-Catcher. Julius masih saja berjuang untuk menaikkan ikannya. Apakah perjuangan Julius akan berujung manis dengan berhasil mendapatkan ikan target? Akhirnya ikan yang ditunggu-tunggu muncul ke permukaan. Namun sayang perjuangan Julius sia-sia karena bukan ikan target yang dia terlukan. Baru pertama kali nurunin di sports baru diacar ikan segede gini. Kue lilin. Lumayan, karena tadi eventnya agak lama karena pakai tackle kecil. Kita pakai PE 1,5. Lider 30 lift, jadi lumayan harus agak sabar ngeladain ini. Oke. Berikut perolehan sementara yang didapat oleh kedua tim. Tim C-Boss masih unggul dengan mendapatkan dua ekor ikan target. Sedangkan tim C-Catcher belum mendapatkan ikan satu pun. Setelah itu, kapten pindah kapal lagi? Kita running lagi, pindah spot lagi. Akankah tim C-Boss kembali menambah lagi pendapatan ikan target? Dan akan terus jauh mengungguli tim C-Catcher? Di spot yang berbeda dengan teknik handline, Ray dan tim C-Catcher strike. Dengan santai, Ray terus menarik reelnya. Tak lama, seekor ikan kakak merah landed ke atas kapal. Lagi-lagi, bukan ikan target yang mereka dapatkan. Di lain sisi, Ayu masih saja bertarung dengan ikannya. Apakah keberuntungan akan kembali didapat oleh tim C-Boss dengan mendapatkan ikan target? Atau mereka akan sama sialnya dengan tim C-Catcher yang terus gagal mendapatkan ikan targetnya? Leder masuk! Ternyata benar, tim C-Boss kembali gagal untuk menambah perolehan ikan target mereka. Rupanya nasib sial masih menghinggapi tim C-Catcher. Kali ini kapal milik mereka didapati mulai didatangi segerombolan ikan terbang. Bersamaan dengan itu, lumba-lumba pun ikut mengambil kesempatan untuk mencari mangsa di sana. Rupanya malah lumba-lumba yang berkeliaran di sekitar kapal kita. Tapi untuk beberapa pengalaman, kalau lumba-lumba sudah terlihat, itu ikan-ikan predator lain pun jadi kabur. Harus memutuskan, kita harus pindah nih untuk menjauh dari si lumba-lumba itu tadi. Kali ini bukan gerombolan ikan terbang yang mengganggu tim C-Catcher. Kali ini spot mereka mulai diguyur hujan yang lumayan beras. Sekarang sudah turun hujan, kegiatan mancing kita hentikan dulu sejenak karena ada angin dan hujan pun masuk ke dalam dek buat mancing. Akhirnya seluruh anggotanya memutuskan untuk istirahat sejenak setelah memancing seharian. Agar stamina mereka kembali fit untuk memancing kembali di pagi harinya. Berbanding terbalik dengan tim C-Catcher, meski tim C-Catcher sudah berhasil mendapatkan beberapa ikan target, mereka terus memancing dengan bergantian dan berjuang untuk menambah peruntungannya. Masih berjuang, masih berjuang di... Ayu milik Ayung mendapatkan sambaran dari ikan target. Walaupun berukuran kecil, namun tim C-Boss menambah lagi perolehan ikan target mereka menjadi dua ekor. Sedangkan tim C-Catcher masih bertahan dengan belum mendapatkan ikan target satu ekor pun. Tak terasa malam semakin larut. Kedua tim sudah memancing sekitar sehari satu malam. Akhirnya, karena stamina anggota mereka menurun, tim C-Boss memutuskan untuk beristirahat secara bergantian. Pagi ini akan menjadi penentuan untuk kedua tim. Apakah tim C-Catcher akan mengejar ketertinggalan perolehan ikan target mereka? Ataukah lagi-lagi tim C-Boss yang akan kembali mendapatkan ikan target dan jauh mengungguli tim C-Catcher? Kedua tim mulai menurunkan kailnya masing-masing. Pagi ini keberuntungan pertama didapat oleh tim C-Catcher. Karena kail milik Rivi menjadi santapan makan pagi pertama untuk tim C-Catcher. Ternyata umpan milik tim C-Boss pun menggoda ikan. Dengan teknik handline, kail Ius mendapat sambaran dari ikan. Sepertinya tim C-Boss masih jadi prima dona ikan kali ini. Kedua tim masih sama-sama bergelut dengan ikannya. Tak lama ikan milik Rivi muncul ke permukaan. Dan sialnya lagi-lagi bukan ikan target. Dan apakah ikan yang akan didapatkan Julius kali ini kembali merupakan ikan target? Ternyata benar tim C-Boss melalui Ius kembali menambah perolehan ikan target mereka. Akhirnya naik juga nih kursi pakai handline dasaran pakai umpan irisan tongkol. Kira-kira beratung satu kilo setengah atau dua kiloan lah. Tak lama setelah itu masih di spot yang sama kail milik Julius dari tim C-Boss kembali strike. Rupanya perlawanan ikan tidak begitu kuat. Bukan hanya Julius, ternyata kail milik Rivi dari tim C-Catcher juga mendapatkan sambaran dari ikan. Sama seperti Julius, perlawanan ikan tidak begitu kuat. Dengan mudah mereka dapat menggulung rilnya. Tak lama ikan milik Rivi muncul dan lagi-lagi bukan ikan target. Akankah Julius menambah perolehan ikan target untuk tim C-Boss? Dan benar, Julius berhasil mendapatkan seekor ikan target. Sehingga tim C-Boss jauh mengungguli perolehan dari tim C-Catcher. Kita naik kurisi. Saya masih kecil sih, kita harus cari yang lebih gede dari ini ya. Masih di spot yang sama, kail milik Eddie dari tim C-Catcher kembali strike. Akankah kali ini tim C-Catcher beruntung dengan mendapatkan ikan target? Di lain sisi ternyata kail milik Ius kembali strike. Masih dengan teknik handline, Ius terus berjuang bergelut dengan ikannya. Apakah mereka akan berhasil menaikkan ikan target? Ikan milik Eddie muncul duluan ke permukaan. Ternyata Dewi Fortuna masih belum didapat oleh tim C-Catcher. Karena Eddie gagal mendapatkan ikan target. Ketika tim C-Catcher dilanda rasa sedih karena gagal. Apakah hal yang sebaliknya akan diperoleh oleh tim C-Catcher? Akhirnya naik juga nih. Ternyata benar, rupanya tim C-Catcher kembali berhasil menaikkan seekor ikan target. Akhirnya naik juga nih, ikan kurisi yang ketiga. Kira-kira tadi pas pahit tenaganya kuat banget gitu kan. Sampai sekitar jam setengah delapan atau jam delapan waktu itu, kami masih mencari peruntungan karena waktu semakin mepet. Menit-menit terakhir, akhirnya saya memutuskan merapat ke Pulau Tinjil. Dengan harapan yang cukup besar, tim C-Catcher mencari peruntungan dengan berpindah spot. Sesampainya di Pulau Tinjil, kita bertemu dengan tim lawan. Sebenarnya saya udah ngerasa menang. Ya maksudnya saya pribadi ya, saya pribadi saya udah ngerasa menang karena pas lagi ada sempet kontak radio kan, lalu tanya ke tim sebelah ternyata mereka nggak punya ikan target. Cuma nggak percaya juga. Yang namanya pemancing nggak selalu bisa bilang jujur. Kalau dia ada cabak, bawa lab, uji DNA aja dulu pokoknya. Jangan tahuinan. Sudah-sudah makan dulu, jangan kos tuh. Gua tadinya lapar, gua tadinya lapar, lapar gua yang. Itu udah biasa sih, jadi ya bercanda-bercanda kayak gituan juga ya. Mereka bilang nggak ada, saya senang. Soalnya saya yakin banget kalau misal diadu kilo by kilo, kita menang. Value dari ikannya pun kita menang. Walaupun mereka pas lagi lewat di kapal kita, mereka punya layaran. Tapi layarannya saya udah nggak konsen lagi. Yang penting kan ikan targetnya mereka punya atau tidak. Ternyata mereka bilang nggak punya ikan target. Yaudah, udah senang. Tapi akan lebih baik lagi sebenarnya kalau misalnya kita punya ikan target walaupun kecil. Kepulisih, eh sini ada. Di sini. Di luar, di mana, di mana. Ayo kita di situ dulu. Yaudah kita... Hilangin, Kapten, kapten. Kepulisih, yang sedih ini aja. Gak usah yang gede. Gak usah yang gede. Gak usah yang gede. Gak usah yang gede. Gak lama bilangin hidungnya. Beberapa menit aja, kita turun aja sambil nunggu mereka. Gak parahnya, belum dipotong kok? Belum, Pak. Ayo. Ajar lagi, kita set lagi. Sekini gak apa-apa, Pak? Dua jari. Asal ada mereknya aja, mereknya kuri sih. Jadi bagian pas lagi terakhir-terakhirnya juga kita sempat kasak kusuk juga akhirnya. Kasak kusuk nyari, paling nggak dapat nyari satu cablak walaupun ukurannya cuma dua jari. Kepulau Tinjil. Sekarang berada di Pulau Tinjil. Kita mencoba mancing di spot-spot deket aja di spot dangkal. Ini kedalaman kurang lebih 10 sampai 15 meter. Kita coba untuk casting. Mudah-mudahan ada ikannya. Yuk. Kita cabut aja. Berharap aja, berdoa. Kita bisa jadi yang pemenang. Situ emang saya sedikit drop. Ya sudah lah. Kalau harus kalah ya gak apa-apa. Karena emang di dunia mancing itu bukan menang atau kalah sih yang kita cari. Tapi mungkin kita kurang beruntung. Kita sekarang ini udah mancing dua hari satu malam. Akhirnya temen-temen juga udah pada ini, udah pada kabel semua. Terus juga waktu pertandingannya memang udah habis. Akhirnya kita sekarang menuju ke tempat kelelangan. Untuk ngitung semua hasil tangkapan. Tim lawan. Tim lawan juga menuju ke sana. Tim si bos pasti yakin bukan tangkapan. Masih tangkapan kita. Waktu tantangan Big Fish sudah habis. Kedua tim dalam perjalanan menuju dermaga Binuangan untuk melakukan penimbangan. Sesampainya di dermaga, Kedua tim langsung membawa seluruh tangkapan ikan selama dua hari satu malam. Dan inilah saatnya perhitungan hasil keseluruhan. Untuk mengetahui siapa yang berhasil menjadi pemenang tantangan Big Fish kali ini. Tim si bos mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan hasil tangkapannya. Berikut hasil perolehan ikan target dari tim si bos. 6 ekor kurisi bali atau cablak dengan bobot 7 kg. Selanjutnya giliran tim si catcher menimbang hasil tangkapannya. Berikut hasil perolehan ikan target tim si catcher. Tim si catcher tidak mendapatkan ikan target satu pun. Dan akhirnya tim si bos yang memenangkan tantangan Big Fish di perairan Binuangan kali ini. Dan berhak mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah. Tim penantang yaitu tim si catcher nampaknya harus berbesar hati dengan pukulan telak dari tim si bos. Aslinya kesal. Gimana ya? Mengkal sih. Mengkalnya tuh kita punya ikan yang lebih baik. Kilo yang lebih baik. Punya segala sesuatunya kayaknya untuk menangnya. Tapi ya kita nggak punya ikan targetnya itu kesal banget. Ngelihatnya pun jujur. Ngelihatnya pun sakit. Banget. Ya itulah. Jadi. Gimana ya? Sekarang juga mungkin masih ada kesalnya dikit juga gitu. Ngeliatin pas lagi yang mereka bilang. Apa ya? Mereka agak-agak ngejek gitu. Pas lagi di TPI kayak gitu. Itu bener-bener bawaannya. Gitu. Gitu dong sih. Tim kita yang menang. Ikan target kita dapet. Ikan gede kita dapet. Meskipun dalam penibangan. Kita kalah total gitu kan. Tapi yang dapet ikan target ya tim kita. Apakah ikan target berikutnya? Dan di perairan manakah Big Fish akan menantang tim lainnya? Nantikan episode Big Fish selanjutnya hanya di NEL. Midi. Kayak. 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 Kayak apul. Kayak apul. Kayak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton